Doa hamba Abraham saat mencari istri bagi Ishak Kejadian 24 ayat 12-15 ayat 26-27 Lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini, tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini, aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis, kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akanku beri minum, dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka, dengan begitu akanku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku itu. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ripka, yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan, serta berkata, Terpujilah Tuhan, Allah Tuhanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu, dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini.